Lima tujuan city tour, Jamaah Umroh, di kota Taif. Taif merupakan salah satu kota yang memiliki hawa sejuk karena berada di lembah Pegunungan Asir dan Pegunungan Al-Hadda. Kota Taif terletak sekitar 67 km atau 1 jam 45 menit dari kota Makkah Al-Mukaramah. Kota Taif berhawa sejuk, layaknya seperti udara, di Puncat, Bogor, Jawa Barat. Kota Taif juga merupakan kota bersejarah karena Nabi Muhammad pernah berdakwah di kota Taif. Kota ini juga merupakan pusat area agrikultur yang terkenal akan anggur dan madunya. Berikut terdapat lima tempat city tour di kota Taif yang sering dikunjungi Jamaah Umroh. Pertama, Masjid Ibn Abbas. Masjid Ibn Abbas merupakan salah satu peninggalan dari sejarah Islam di kota Taif. Masjid besar ini dibangun pada 592 Hijriyah. Dinamakan Ibn Abbas karena tempatnya, di samping Makam Ibn Abbas. Makam Ibn Abbas kini terletak di samping tempat sholat wanita. Abdullah Ibn Abbas adalah anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi Muhammad. Ibn Abbas adalah seorang sahabat sekaligus, keponakan Nabi Muhammad. Ibn Abbas merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas. Banyak hadis shohi yang diriwayatkan melalui Ibn Abbas. Banyak pedagang yang berjualan di sepanjang jalan menuju pintu masuk Masjid Ibn Abbas. Ada yang menjual peralatan sholat, souvenir, dan buah-buahan yang segar. Salah satu hasil dari perkebunan di kota Taif. Di sini hanya melayani pembayaran secara tunai. Siapkan uang real Anda jika ingin berbelanja. Berikut adalah pintu masuk Masjid Ibn Abbas. Makam dan Masjid Ibn Abbas di Taif sekarang menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi jamaah umrah dan haji dari berbagai negara. Semasa hidupnya, Ibn Abbas pernah berpesan agar dimakamkan di Taif, bukan di Madinah atau di Makkah. Silakan berkunjung ke Masjid Ibn Abbas ya. Kedua, tempat penjualan madu. Di tempat ini banyak sekali toko-toko yang menjual madu, berbagai jenis dan kualitas. Toko-toko ini juga menyediakan madu untuk bisa dicicipi pengunjung terlebih dahulu sebelum membeli. Silakan berkeliling dulu dan melihat-lihat toko mana yang akan kita datangi. Selain madu, ada juga dijual di sini berbagai makanan untuk oleh-oleh atau bekal di perjalanan selanjutnya. Di tempat ini udaranya terasa sejuk, sehingga kita lebih nyaman. Berjalan berkeliling menikmati pemandangan sekitar. Yuk kita mampir ke salah satu toko yang penjualnya terlihat ramah sekali. Penjual ini menyiapkan madu yang akan dibagi untuk dicicipi pengunjung toko. Selamat berbelanja madu! Ketiga, pabrik penyulingan, bunga mawar. Tujuan selanjutnya yaitu salah satu pabrik penyulingan bunga mawar. Di depan sebelah kanan adalah pabrik untuk menyuling bunga mawar. Dan hasil dari penyulingan tersebut diolah berbagai macam produk. Banyak sekali bus-bus yang mengantar para jamaah berkunjung di tempat ini. Kita langsung bisa berkeliling dan melihat-lihat hasil proses penyulingan bunga mawar di tempat ini. Tempatnya luas dan di belakang bangunan pabrik ini terlihat pemandangan perbukitan batu. Nama pabrik ini yaitu Rashad Al-Korasi Factory. Selain pabrik, di sebelah kiri itu juga ada toko yang menjual hasil pengolahan air mawar, seperti parfum, body lotion, dan lainnya. Seperti ini air mawar di dalam tempat kaca, hasil dari penyulingan bunga mawar yang siap untuk diolah berbagai produk. Keempat, cable car. Kita bisa melihat pemandangan pegunungan batu dan jalanan kota Taif dari atas menggunakan cable car. Kelima, pasar buah tradisional. Karena kota Taif di daerah dataran tinggi, maka banyak sekali macam buah-buahan segar yang dihasilkan di kota ini. Rasa buah di sini manis dan harganya masih lebih murah dari kota Mekah dan kota Madinah. Masya Allah banyak sekali macam buahnya. Berwarna-warni, segar, dan menarik dilihat. Silakan berkunjung ke kota Taif apabila sedang menjalankan ibadah haji atau omroh. Silakan berkunjung ke kota Taif di daerah.